Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama sahabat sams channel Sahabat belajar kita semuanya Kali ini kita akan membahas soal-soal untuk penilaian sumatif harian pada mata pelajaran bahasa Indonesia Bab 1 untuk kelas 5 sekolah dasar Kulikulum Merdeka Baik anak-anak semuanya langsung saja Untuk soal nomor 1 Kata akrostik berasal dari serapan bahasa A Itali B Latin C Yunani D Inggris Anak-anak semuanya Kata akrostik itu berasal dari bahasa Yunani Sehingga jawabannya adalah C anak-anak Berikut untuk soal nomor 2 Berikut yang termasuk Kata sifat adalah A depan B kreatif C lupa D makan Anak-anak semuanya yang merupakan kata sifat adalah kreatif anak-anak Sehingga jawabannya adalah B Berikut soal nomor 3 sampai nomor 7 pada teks berikut anak-anak Kita baca teksnya Lila dan Lulu Saudara kembar Namun penampilan mereka berbeda Lila berambut pendek dan memakai kacamata Sedangkan Lulu berambut panjang dan tidak memakai kacamata Lila dan Lulu memiliki sifat yang berbeda Lila anak yang pendiam dan suka membaca buku Ada pun Lulu anak yang cerewet dan suka bercerita Namun mereka memiliki sifat yang sama Yaitu baik hati dan tidak sombong Ya pertanyaan nomor 3 anak-anak semuanya Anak kembar dalam cerita tersebut adalah A Lila dan Lala B Lila dan Lulu C Lili dan Lala D Lula dan Lila Ya anak-anak semuanya seperti pada cerita ini Bahwa anak yang kembar pada cerita ini adalah Lila dan Lulu Sehingga jawabannya adalah B anak-anak semuanya Baik berikutnya kita ke soal nomor 4 Pernyataan yang benar adalah A Lila berambut panjang A Lila berambut panjang B Lulu memakai kacamata C Lila anak yang pendiam D Lulu suka membaca buku Ya anak-anak semuanya dari cerita ini tadi Bisa disimpulkan bahwa Pernyataan yang benar adalah Pernyataan yang benar adalah Yaitu Lila anak yang pendiam Jadi jawabannya adalah C anak-anak Berikut soal nomor 5 Sifat yang dimiliki Lulu adalah A Cerewet B Pendiam C Sombong D Tinggi Hati Anak-anak semuanya Tadi sudah kita baca bahwa Sifat yang dimiliki Lulu Kita lihat disini Sifat yang dimiliki Lulu ini Ada pun Lulu anak yang cerewet Dan suka bercerita Berarti disini Lulu memiliki sifat yang cerewet Sehingga jawabannya adalah A Baik berikutnya anak-anak semuanya Kita ke soal nomor 6 Sifat yang tidak terdapat pada diri Lila dan Lulu adalah A Pendiam B Pemarah C Cerewet D Baik Hati Ya anak-anak semuanya Tadi dari cerita di atas Sifat yang tidak terdapat pada diri Lila dan Lulu Adalah pemarah anak-anak Kita tahu bahwa Dalam bacaan tadi Untuk Sifat pemarah Tidak ada disini Nah itu Berikut soal nomor 7 Sinonim kata Sombong adalah A Angku B Ramah C Pemalu D Rendah Hati Anak-anak semuanya Sinonim itu adalah Persamaan arti kata Ya disini yang mempunyai Arti yang sama dengan Sombong Adalah Angku Sehingga jawabannya adalah A Anak-anak Berikut soal nomor 8 Antonim kata jujur Adalah A Tulus B Teguh C Teliti D Bohong Ya Antonim itu Lawan dari arti kata ini anak-anak Lawan dari kata jujur Adalah yang mana anak-anak Ya D Anak-anak Bohong Jadi lawan kata dari jujur Adalah Bohong Berikut soal nomor 9 Anak-anak semuanya Mencari arti kata Menggunakan A Koran B Majalah C Kamus D Enksiklopedia Ya anak-anak semuanya Ketika kita mencari arti kata Kita menggunakan Kamus Jadi jawabannya adalah C Baik berikutnya Anak-anak semuanya Kita ke soal nomor 10 Imbuan B Yang tidak menyatakan sifat Adalah A Pemarah B Pedagang C Penakut D Pembohong Anak-anak semuanya Disini Ada kata yang tidak Ya jadi Imbuan B Yang tidak Menyatakan sifat Adalah Yang mana Kira-kira Anak-anak semuanya Ia Adalah Pedagang Anak-anak ya Kita tahu bahwa Pemarah Sifat yang marah Penakut Sifat yang takut Kemudian Bohong Sifat Bohong Nah ini Yang B ini B yang tidak Menyatakan sifat Tapi Merupakan Kata asli Dari Pedagang Ya Orang yang Berdagang Berikut soal nomor 11 Anak-anak Sinonim kata ramah Adalah A Supel B Cuek C Kreatif D Egois Ya anak-anak semuanya Kata ramah Sinonimnya Sinonim itu Tadi sudah saya sampaikan Bahwa sinonim itu adalah Persamaan arti kata Dari kata ramah ini Ramah ini Adalah Ya Supel Anak-anak ya Supel itu sama dengan Ramah Berikut soal nomor 12 Lelaki itu bersikap curang Dalam pertandingan tadi Antonim kata curang Adalah A Sportif B Cerdik C Disiplin D Mengalah Ya anak-anak semuanya Antonim tadi sudah saya sampaikan Bahwa antonim itu adalah Lawan arti kata dari ini Curang lah Lawan arti kata dari curang Apa Iya Sportif ya anak-anak semuanya Nah kemudian Soal nomor 13 Kata-kata berikut Yang tidak bersinonim adalah Ya kita tahu bahwa disini Sinonim adalah Persamaan arti kata Berarti disini Yang tidak Yang mana lah Disini Mati Meninggal Sama Imajinasi Dengan hayalan Sama Rajin Getol Ini sama Kalau nyata Dengan maya Ini bukan bersamaan Arti kata ya Jadi Jawabannya adalah Dia Anak-anak Baik berikutnya Kita ke soal Nomor 14 Kiki sering bersikap sombong Dan melebih-lebihkan perkataannya Sebutan untuk sikap Kiki Adalah A. Pembual B. Pemarah C. Pelahap D. Penangis Ya anak-anak semuanya Kita lihat disini Kiki sering bersikap sombong Dan melebih-lebihkan lah Kira-kira sebutan untuk sikap Kiki ini yang tepat Yang mana anak-anak semuanya Ya pembual ya Pembual ini orang-orang yang sombong Dan melebih-lebihkan Nah ini Jadi jawabannya adalah A. Anak-anak Kemudian soal nomor 15 Anak-anak semuanya Sinonim kata lucu Adalah A. Jahil B. Usil C. Jenaka D. Nakal Ya anak-anak semuanya Sinonim kata lucu Ya lucu Ini persamaan arti katanya apa ya Ya Jawabannya adalah Jenaka Ya anak-anak semuanya Jenaka itu adalah Persamaan dari kata lucu Kemudian soal nomor 16 Anak-anak semuanya Tino menyukai buah apel Tetapi tidak dengan buah durian Kalimat majemuk tersebut menunjukkan A. Sebab akibat B. Perlawanan C. Kesetaraan D. Keselarasan Ya anak-anak semuanya Disini menunjukkan kata perlawanan Kenapa anak-anak semuanya kok kata perlawanan Karena disini ada kata tetapi Tino menyukai buah apel Tetapi tidak dengan buah durian Kata tetapi ini menunjukkan sikap Kalimat majemuk perlawanan Sehingga jawabannya adalah B. Baik berikutnya Anak-anak semuanya Kita ke soal nomor 17 Kata hubung yang digunakan Dalam kalimat majemuk setara Sejalan Adalah A dan B Namun C Tetapi D Karena Ya anak-anak semuanya Kata hubung yang digunakan Dalam kalimat majemuk setara Yang sejalan Ini Adalah Dan Kalian ingat-ingat ya Kalimat majemuk setara Sejalan Itu memakai kata hubung Dan Kemudian Soal nomor 18 Anak-anak semuanya Aji tidak memperhatikan jalan Sehingga terpleset Kalimat tersebut merupakan Kalimat majemuk setara A sejalan B bertingkat C berlawanan D sebab Akibat Ya anak-anak semuanya Jawaban Yang benar Adalah D anak-anak Sebab akibat Kenapa disini Aji tidak memperhatikan jalan Sehingga terpleset Ya karena Aji ini terpleset Karena Aji tidak memperhatikan jalan Ini menunjukkan kalimat majemuk setara Sebab Akibat Karena apa Sebabnya Akibat Sebabnya Aji tidak memperhatikan jalan Akibatnya Aji terpleset Berikut soal nomor 19 Anak-anak semuanya Anita berangkat sekolah dengan bersepeda Niken berangkat sekolah dengan berjalan kaki Konjungsi yang tepat Konjungsi yang tepat untuk menghubungkan dua kalimat tersebut adalah A karena B sedangkan C ketika D sehingga Ya anak-anak semuanya Konjungsi atau mungkin bisa disebut dengan kata hubung Yang tepat Untuk soal nomor 19 Ini adalah Sedangkan anak-anak semuanya Ya kita coba Anita berangkat sekolah dengan bersepeda Sedangkan Niken berangkat sekolah dengan berjalan kaki Ya ini anak-anak Kemudian soal nomor 20 Anak-anak semuanya Benny memakai kacamata Benny berambut keriting Gabungan kalimat tunggal tersebut menjadi kalimat Macemuk adalah A. Benny memakai kacamata tetapi berambut keriting B. Benny memakai kacamata dan berambut keriting C. Benny memakai kacamata namun berambut keriting D. Benny memakai kacamata sedangkan berambut keriting Ya anak-anak yang tepat Disini Ini merupakan kalimat majemuk setar sejalan anak-anak Oleh karena itu Ini jawabannya adalah B Benny memakai kacamata dan berambut keriting Ya anak-anak semuanya Demikian tadi pembahasan soal sumatif Atau penilaian harian Untuk bab 1 Mata pelajaran bahasa Indonesia Kelas 5 Sekolah dasar atau madrasa Ibtidakia Pada kurikulum merdeka Tentunya semoga bermanfaat buat kalian semuanya Sehingga dapat menghadapi Ujian sumatif bab 1 Atau penilaian harian bab 1 Dengan baik Sehingga nilai kalian menjadi sempurna Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya Bagi kalian yang baru menemukan channel ini Sampai ketemu lagi di pembahasan Pembahasan soal berikutnya Tentunya di sahabat sams channel Sampai ketemu lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax